Bersama, kura-kura tau besikan, syalalala, syalalala, syalalala Zaman sekarang, pastilah butuh listrik, ya kan? Masak pakai listrik, lampu pakai listrik, bahkan sudah ada motor listrik, dan ada juga mobil listrik Apa sih alat yang gak butuh listrik? Yuk kita kenal tentang listrik, bersama saya, Ibu Santi Ofriani dalam beberapa menit ke depan Ayo tebak gambar apakah ini? Ya betul, gambar rangkaian listrik, tepatnya rangkaian listrik searah Sebelum kita mulai ke materinya, mungkin sudah pernah mendengar muatan listrik Dari bangku sekolah dasar, kita sudah sering mendengarnya Lupa, mari kita ingatkan kembali Muatan listrik adalah istilah yang diberikan pada partikel atom Yaitu, partikel proton bermuatan positif dan partikel elektron bermuatan negatif Seperti yang tertera pada gambar Sekarang kita mulai materinya Yang pertama, pengertian listrik Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran aliran muatan listrik Listrik terbagi menjadi dua, yaitu Listrik arus arah yang kita kenal dengan DC Dan listrik arus bolak balik yang kita kenal dengan AC Sekarang mari kita lihat gambar listrik searah atau DC Nah, yang menjadi sumber tegangannya itu berupa baterai ya Seperti tertera pada gambar Oke, sekarang listrik AC atau bolak balik Yang menjadi sumber tegangannya nanti adalah sumber dari PLN ya Namun, video kali ini kita hanya membahas listrik arus searah atau DC saja Yang kedua, pengertian listrik searah atau DC Arus listrik searah adalah arus listrik yang mempunyai nilai tetap terhadap satuan waktu Yang ketiga, rangkaian listrik Adalah sambungan komponen yang dapat mengantarkan arus listrik Rangkaian listrik terdiri dari rangkaian tertutup dan terbuka Sekarang mari kita lihat gambar untuk rangkaian listrik tertutup dan terbuka Yang A, rangkaian listrik tertutup Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian yang tak berpangkal dan tak berujung Ini seperti gambar yang kedua ya Rangkaian tertutup seperti judulnya Contoh komponennya terdiri dari ada baterai, kawat penghantar, lampu, dan alat ukur listrik jika ada Yang B, rangkaian listrik terbuka Jika hubungan antara alat-alat perangkaian tertutup dilepas maka akan menjadi rangkaian terbuka Akibatnya arus listrik tidak menyala dan lampu akan mati Seperti tertera pada gambar Berikutnya yang keempat, kuat arus Kuat arus listrik adalah banyaknya muatar listrik yang mengalir melalui suatu pengantar tiap satuan waktu Perlu diketahui bahwa arus listrik timbul karena adanya perbedaan potensial antara dua titik Dan mengalir dari potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah Atau dari kutub positif ke kutub negatif Misalkan ini gambar sebuah baterai Yang menonjol, bagian yang menonjol itu bermuatan positif Nanti yang tidak menonjol itu bermuatan negatif Nah gambar berikutnya ini menjelaskan Ini ada tadi anggaplah baterai ya Beda tegangan V Ini ada positif dan negatif Nah arah I kan anak panah nih Disitulah arusnya mengalir dari potensial tinggi Ini tandai dengan positif tadi Oke Alat ukur arus listrik adalah ampermeter Ini kira-kira gambar ampermeter ya Dengan rumusnya I sama dengan Ki per T Tanya T kecil Dengan keterangan I adalah kuat arus listrik dalam amper Satuannya tersingkat dengan absat Kemudian Ki adalah muatan yang mengalir Satuannya kolom atau tersingkat C besar Kemudian T kecil itu adalah waktu dimana Satuannya lasekon disingkat dengan S kecil Yang kelima Tegangan listrik Yang kita kenal juga dengan beda potensial Tegangan listrik adalah ukuran perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik Satuan tegangan listrik adalah volt Dan alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik adalah voltmeter Ini kira-kira gambar voltmeter ya Kemudian yang keenam Hukum ohm Bunyi hukum ohm Kuat arus yang mengalir dalam suatu pengantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung pengantar tersebut Asalkan suhu pengantar tetap Hukum ini ditemukan oleh jor ohm Ini kira-kira gambar jor ohm ya Hukum ohm dirumuskan I sama dengan V per R Dimana V adalah potensial listrik dengan satuan volt I adalah arus listrik dengan satuan amper Dan R hambatan listrik dengan satuan ohm Atau kita disingkot dengan simbol ini yang dibaca dengan ohm Rumus di atas menyebutkan yang berhubungan sama hambatan listrik Jadi apa sih hambatan listrik? Hambatan listrik atau resistan adalah sifat suatu benda yang sangat menentukan besar kecilnya kuat arus listrik yang melalui benda tersebut Satuan internasional hambatan listrik adalah ohm Rumus hambatan kawat pengantar Seperti yang tertera pada gambar Ini misalkan gambar suatu kawat berpengantar ya Dengan panjang L dan ada memiliki luas A Nah jadi rumus hambatan kawat pengantarnya adalah R besar sama dengan Rho dikali L per A Dengan keterangan R besar adalah hambatan kawat pengantar Tersendiri dengan satuan ohm Kemudian Rho adalah hambatan jenis dengan satuan ohm meter Kemudian L adalah panjang kawat dengan satuan meter Dan A adalah luas menampang kawat dengan satuan meter persegi Nah rumus di atas juga membahas hambatan jenis Apa sih itu hambatan jenis? Hambatan jenis disebut juga dengan resistivitas Adalah sifat suatu benda yang tidak terpengaruh oleh panjang dan luas atau volume benda itu Tetapi sangat menentukan besar kuat arus yang dapat melalui benda itu Nah untuk mengukur hambatan suatu pengantar Ada alatnya loh disebut dengan ohm meter Nah ini ya kira-kira gambar ohm meter Kemudian yang ketujuh Susunan seri paralel hambatan Atau yang disebut dengan resistor Susunan seri hambatan Nah rangkaian seri adalah Susunan hambatan-hambatan yang tersusun secara berurutan yang satu di belakang yang lain Seperti tertera pada gambar ya Disini ada R1, ada R2, ada R3 ya Nah susunan R1, R2, R3 inilah yang disebut dengan susunan seri Perlu diketahui pada rangkaian seri Kuat arus yang mengalir tiap hambatan bernilai sama besar dan akan sama dengan kuat arus pada rangkaian Sehingga rumus R total atau R gabungannya adalah penjumlahan dari Rnya Yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya Tergantung dari jumlah hambatannya Kemudian untuk rumus tegangan sumbernya adalah penjumlahannya Yaitu V tegangannya atau V sumbernya adalah R1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya Kemudian bagaimana dengan I totalnya Yaitu I totalnya tadi seperti yang sudah bercadakan sebelumnya Itu sama Jadi I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya Jadi I1 itu apa? I1 itu yang melewati hambatan R1 I2 itu apa? I2 itu yang melewati R2 dan seterusnya Jadi ingat ya pada rangkaian seri I-nya yang sama Selanjutnya kita ke B Sesunan paralel hambatan Rangkaian paralel adalah Susunan hambatan-hambatan yang tertusun Sedemikian hingga mempunyai dua ujung yang sama Seperti pada gambar ya Nah kalau paralel ini gambarnya R1, R2, R3 Dengan keterangan I-nya sama Kalau I1 yang melewati R1 Kalau I2 yang melewati R2 dan seterusnya Nah perlu diketahui perangkaian paralel Tegangan pada tiap-tiap ujung hambatan sama besar Dan sama dengan tegangan yang diberikan perangkaian Dengan rumusnya 1 per R total sama dengan 1 per R1 Ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 Dan untuk I totalnya tadi adalah I1 tambah I2 tambah I3 Dan untuk tegangan seperti yang dibicarakan sebelumnya Dia akan sama Dan untuk V totalnya sama dengan V1 Sama dengan V2 Sama dengan V3 V1-nya adalah V yang melewati R1 Dan V2-nya adalah yang melewati V2 dan seterusnya Yang kedelapan Hukum Kirchhoff Hukum Kirchhoff ada dua Yang ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff Ini kira-kira gambar orangnya ya Si Kirchhoffnya Hukum 1 Kirchhoff Bunyinya jumlah kuat arus listrik Yang masuk ke titik cabang Sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang Oke Sekarang kita perhatikan gambar Yang mana titik cabang yang tengah-tengah itu Nah Jadi mana yang menuju titik cabang Atau yang masuk Lihat pada gambar ya Ada I2 dan I4 Sekarang yang keluar dari titik cabang yang mana Yang I3 dan I1 Nah ini dia rumus hukum 1 Kirchhoff Zigma I masuk sama dengan Zigma I keluar Zigma itu maksudnya adalah jumlah ya Jadi jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar Dimana I itu adalah kuat arus listrik dengan satuan amper Hukum 2 Kirchhoff Bunyinya Dalam suatu rangkaian tertutup Jumlah aljabar gaya gerak listrik Dengan penurunan tegangan Sama dengan Ini kira-kira gambar lop ya Lop 1 tepatnya Ini Yang warna merah itu disebut dengan lop nanti Sehingga hukum 2 Kirchhoff dirumuskan Zigma GGL ditambah Zigma Tegangan sama dengan 0 Tegangan ini yang kita kenal dengan I kali R Nah sekarang kita lihat ke perjanjian tanda Yang nanti kalau Anda mengerjakan soal yang berhubungan dengan hukum 2 Kirchhoff Yang harus diperhatikan ada perjanjian tanda Untuk arus dan GGL nya Yang pertama perjanjian tanda Jika saat mengikuti lop ya Kutub positif GGL ditemui terlebih dahulu Maka GGL Bertanda Positif Kemudian sebaliknya Jika ditemui kutub Negatif terlebih dahulu Maka GGL bertanda Min Berikutnya perjanjian tanda yang kedua Tanda arus I Positif Jika arus searah lop Dan sebaliknya Arus I Min Jika berlawanan dengan arah lop Lanjut berikutnya yang ke sembilan Energi dan daya listrik Energi listrik disimpulkan dengan W Apa sih energi listrik? Energi listrik adalah Energi yang dimiliki oleh suatu konduktor Atau pengantar listrik yang baik Yang bermuatan listrik Energi listrik dapat berubah menjadi energi lainnya Seperti energi listrik menjadi panas Contohnya setrika Kemudian energi listrik menjadi cahaya Contohnya bola lampu Kemudian energi listrik menjadi gerak Contohnya kipas angin Dan seterusnya Kemudian rumus energi listrik Yaitu rumusnya W sama dengan V kali I kali T kecil Dengan keterangan W itu energi listrik dengan satuan Joule V itu adalah tegangan listrik dengan satuan Volt Dan I kot adalah listrik dengan satuan Ampere Dengan T kecil adalah waktu dengan satuan Sekol Daya listrik disimpulkan dengan P Daya listrik adalah Banyaknya energi listrik terjadi tiap satuan waktu Dirumuskan dengan P sama dengan W per T Dengan keterangan P Daya listrik dengan satuan Watt W Energi atau sehar listrik dengan satuan Joule Dan tentu saja T kecil adalah waktu dengan satuan Sekol Untuk pembahasan soal tentang listrik arus searah Silahkan cek link pada deskripsi video di bawah Demikianlah pembahasan kita mengenai listrik arus searah TDC Semoga bermanfaat Bantu support channel ini dengan like dan subscribe ya Sampai Juni Selamat menikmati Terima kasih telah menonton